hanya istri saya yang bisa merayu saya balik ke Indonesia jangan ngajak lagi saya balik ke Indonesia Pak General udah jangan dicari biar aja dia udah tua saya budin Ibrahim tenang-tenang ya di Amerika ingat pesan netizen jangan pulang pengen muntah hahaha ya hadhi ya bashir ya qabibi nabi Allah khairul khaki khairul khaki jami'an lahul alam alasib wal maru'ati Assalamualaikum Wr. Wb 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 apa yang kita harapkan dari orang-orang yang hanya belajar kitab suci orang-orang di Amerika ini pokoknya belajar tidak perlu belajar kitab suci kitab suci belajar secara di gereja, di masjid di tempat ibadah masing-masing tidak ada pelajaran agama di sini makanya bangsanya maju hukumnya berkembang berjalan dengan baik makanya polisi yang nangkap saya itu gak bisa apa-apa dia mau mempengaruhi polisi imigrasi supaya saya dideportasi yang gak bisa mempengaruhi saya sudah menginjakan kaki di sini selama saya tidak melakukan kriminal tidak bisa tidak bisa walaupun dia sudah tangkap saya ini imigrasi gak bisa enak aja gak ada jaminan saya ditangkap harus jelas jaminannya dia bilang habi akan aman disana iya aman apa saya masuk penjara jadi sekarang ini saya sedang bermusuhan dengan polisi Indonesia tangkap somat penjarakan somat dengan sukarela saya balik kembali ke Indonesia hanya kristian itu tangkap kainama yang menghina tangkap channel-channel muslim yang menghina tangkap ngomong saya gak tahu apa-apa tentang islam saya ini lebih pintar dari siapa saja itu yang kuar-kuar ustaz-ustaz itu lebih pintar saya kurang lebih dulu saya belajar sampai saya tahu hadis-hadis itu berarti saya pinter habi gak tahu apa-apa tentang islam setan sudah nempel di habi nempelnya itu dari zaman mamat sana surat ke-72 ayat 19 ketika mamat itu lagi sholat jin-jin itu pada nempel berdesak-desakan berdesak-desakan kok saya yang ditempelin iblis mamat itu di salib saya tidak ada jin kafir tangkap dulu itu polisi jangan main-main jadi polisi itu kalah untuk mempengaruhi saya balik ke Indonesia saya bilang hanya istri saya yang bisa merayu saya balik ke Indonesia hanya istri saya yang bisa merayu saya balik ke Indonesia apa akibatnya kalau polisi semua takat kepada hukum gak ada yang maling lagi oke balik berlakukan hukum-hukum postulat-postulat Alkitab seperti negara Eropa Amerika Australia itu hukum sangat jelas gak ada itu undang-undang syariat buang itu itu undang-undang abad ketujuh yang tidak pernah mampu memperbaiki bangsa manapun harus jelas dulu angkanya kenapa ngomong angka ya saya saya ini orang yang sudah lunas dibayar kenapa harus mau dibawa ke Indonesia saya penduduk dunia 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik roh kudus yang diam di dalam kamu roh kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar oleh karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu saya sudah lunas saya gak perlu kembali ke Indonesia sudah lunas ya jangan ngajak lagi saya balik ke Indonesia Pak General udah jangan dicari biar aja dia udah tua saya budin Ibrahim ya Abie tenang-tenang ya di Amerika ingat pesan netizen jangan pengen muntah pengen muntah si Udin si Udin meminta istrinya untuk merayunya gitu ya karena kalau nanti dia dipejara nanti dapat duit siapa yang akan menampungnya kan begitu jadi istrinya lah yang harus menampung duitnya gitu ya karena nanti kalau dipejara itu pasti dapat duit ya kalau ada yang ngasih kalau tak ada balang siapa nanti paling ya siapa yang menelusuri apa kalau ada yang menelusuri siapa yang siapa yang ngasih duit siapa yang mendonasi di saat dia di penjara ya bisa ditangkap juga karena apa membuat orang-orang yang menisna agama itu tidak ada jelah bala cenderung mereka sengaja toh juga nanti di penjara kalaupun nanti di penjara bisa dapat duit banyak kan pikiran begitu ya jadi nanti setelah keluar dari penjara dapat hidup pemewah-mewah hidup kesenang-senang kan begitu jadi karena memang motivasi orang-orang yang menghujat itu ya itu motivasinya itu duit supaya dia mendapatkan duit banyak ya dari donasi-donasi gitu ya dari orang-orang Kristen yang mau memberikan donasi kepadanya atas dasar penghujatannya ya karena dianggap orang yang menghujat itu dianggap adalah orang yang pemberani gitu ya orang yang benar dan pemberani padahal apa yang disampaikan itu selalu saja hanyalah fitnah dan blunder gitu ya tidak dapat ditanggung jawabkan secara akademis gitu yang ada mereka ngarang cerita sendiri ketika dipertanyakan pun mereka tidak dapat menguraikan gitu ya kalau di medsos di youtube ya soal bersalah jawab hanya ngeles sana-ngeles ini ngeles sana-ngeles ini kan gitu tapi coba berada depan muka nanti disuruh menunjukkan mana bukti mana bukti tidak akan bisa mereka gitu ya jadi itulah kerjaan orang-orang kafir itu kamu semin oke kamu semin demikian saja kamu semin yang dapat saya sampaikan saya ribu disana wassalamualaikum warahmatullahi dalam wabarakatuh subhanallah 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 subhanallah